Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur Anies Baswedan angkat tangan soal pemberian bansos kental nuansa politis. Zita menyayangkan sikap Menteri Keu di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo itu. Pasalnya, kondisi dan situasi yang harusnya bersama-sama dan gotong royong menghadapinya justru dimanfaatkan untuk memojokkan pihak lain. Seolah Pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, kata Zita kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2020. Politikus PAN ini menyebut Pemprov DKI sudah melakukan berbagai hal demi menyelamatkan warga di tengah kepungan infeksi virus corona di ibu kota. Semisal menerapkan pertama kali pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dan dibarengi dengan pendistribusian bansos yang mulai disalurkan sehari sebelum PSBB berlaku. Bahkan pemberian bansos jauh lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyalurkan tanggal 20 April, sedangkan DKI jauh sebelumnya yaitu tanggal 9 April 2020. DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI, tegas Putri Zulkifli Hasan ini.